Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala ala sayyidina Muhammad. Buya, mohon pencerahannya. Mungkin saya kurang paham atau kurang teliti tadi. Tadi Bunda pernah mengatakan yang tidak disebut berarti boleh atau tidak dilarang. Ini Allah yang berbicara dan dikaitkan dengan yang sekarang Bunda. Hari ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak ada di dalam Al-Quran khususnya. Tolong pencerahannya Bunda. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tidak contohnya. Misalnya permainan. Selagi tidak dilarang karena membahayakan, maka ya permainan itu boleh. Kemarin main apa namanya? Tek-tek. Itu. Selagi tidak. Apa saja permainan-permainan. Terus semua makanan-makanan yang tidak ada pada zaman Nabi. Allah tidak mengatakan makanlah itu. Kemudian makanlah. Jangan makan ini. Itu sah-sah saja. Kan ada di Arab, ada buah rambutan. Misalnya. Jadi buah rambutan gimana? Tidak usah pusing. Tidak membahayakan. Selagi membahayakan kan dilarang. Selagi tidak membahayakan berarti kan tidak dilarang. Juga tidak ada perintah. Maka mau kemakan buah rambutan adalah sah saja. Jambu klutuk, jambu batu tidak ada di Arab. Apa saja kegiatan-kegiatan Anda. Bikin nasi jamblang tidak dilarang. Jadi kalau sudah ada larangan, larangan itu sifatnya khusus ada sifatnya umum. Contohnya larangan umum. Segalanya membahayakan. Itu baru ada larangan. Membahayakan ini, itu baru ada larangan. Makanya hal semacam ini ulama yang jelaskan. Selagi sesuatu, makanya kebiasaan sehari-hari ini boleh. Jadi kebiasaan yang selama ini. Sehingga kalau kita masuk satu kampung, kalau ada kebiasaan, jangan serta-merta dilarang dong. Oh karena kebiasaan dong, ntar dulu. Jika kebiasaan yang terjadi di kampung itu, tidak ada perintahnya. Dan tidak ada larangan, maka itu kebiasaan bisa berlanjut. Bahkan bisa saja nanti diisi dengan sebuah kebaikan. Dan begitu. Jadi jangan serta-merta mengatakan haram hanya gara-gara tidak dilakukan Nabi SAW. Yang tidak dilakukan Nabi SAW, tidak semuanya haram. Tidak dilakukan Nabi bisa saja karena masrah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jadi adalah sebagian orang itu mendefinisikan sesuatu yang bid'ah hanya karena tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Bahaya banget itu. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal, kalau contohnya banyak. Banyak sekali. Sepeda itu tidak ada semuanya. Kalau ibadah ada larangannya, kamu tidak boleh, wah saya ingin nambah sholat subuh, wah ada larangannya itu. Ibadah tidak boleh tambahan. Seperti itu, tidak boleh buat tambahan. Jadi secara umum, jadi selagi, selagi tidak dilarang, Anda tidak usah pusing. Nah permasalahannya bukan di situ Ibu. Permasalahannya kita itu jarang belajar, sehingga dipikir tidak ada larangan. Makan haram semuanya, itu salahnya dia. Ini kan kacau juga. Jadi tidak mengerti yang diharamkan. Karena tidak pernah belajar. Ini banyak yang harus belajar setelah tahu. Nanti kalau hakikatnya memang tidak pernah dilarang oleh Allah, dan tidak dilarang oleh Nabi, dan tidak pernah beritakan, maka mubah hasilnya. Pasti. Yang jadi masalah, apakah betul itu begitu? Permasalahan apa? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu kalau binatang ini haram buat saya. Kirain boleh. Kita kan madhab syafi'i. Dari kecil dia hobi makan ular. Karena tidak tahu. Karena tidak tahunya. Tapi setelah tahu, makanya belajar itu penting. Untuk mengetahui bahwa saja ini tidak dilarang, dan ini tidak diperintahkan adalah setelah belajar. Seperti itu ya. Umum, luas sekali. Makanya jangan banyak larangan juga dalam hidup ini. Larangan dan perintah itu sama-sama berat. Larangan dan perintah sama-sama berat. Dan yang paling banyak adalah dibebaskan kita. Dalam urusan kehidupan kita dibebaskan, agar kita bisa berkembang, berkembang, berkembang. Biasanya menjadi terlarang karena akibatnya handphone sah saja. Karena untuk komunikasi. Agar kita itu kalau memerintah orang atau minta tolong atau ingin bantu dengan cepat. Cuma di saat handphone digunakan yang tidak benar, jadi salah. Kan begitu. Haramnya itu karena larangannya, karena digunakan yang tidak baik. Handphone pada dasarnya adalah sah-sah saja. Laptop, komputer sah-sah saja. Internet dasarnya sah-sah saja. Yang menjadi masalah di saat internet digunakan yang haram begitu. Semua kalau tidak ada larangan. Tidak pernah larangan. Jangan pakai internet. Tidak ada. Karena itu semua tidak pernah ada sebelumnya. Ingat? Tapi kalau sudah internet digunakan untuk mohon maaf. Lihat yang haram. Ya haramnya karena hal tersebut. Bukan karena dasarnya internet tersebut. Bukan dasarnya handphone tersebut. Bukan dasarnya laptop tersebut. Bukan. Karena penggunaannya itu sudah menjadi haram. Wallah alhamdulillah.